Pemirsa Timnas Indonesia sukses menang besar 5-1 atau selaus pada Laga Lanjutan Grup B Piala AFF minggu malam. Dengan kemenangan ini, pasukan Merah Putih memuncaki Grup B menggusur Malaysia. Anak asus Sintayong langsung mendominasi laga sejak fluid dibunyikan. Namun baru menit ke-23, pasukan Garuda sukses menjebol gawang Laos lewat tendangan penalti Asnawi Mangku Alam. Selanjutnya giliran Irfan Jaya menggandakan keunggulan tim Merah Putih di menit ke-34. Laos sempat memperkecil ketinggalan di menit ke-41 lewat sepakan Kidavoy Sofani. Skor 21 menutup babak pertama. Masuknya Elkan Bagot dan Witan Sulaiman di babak kedua, mampu mengubah ritme permainan Timnas Indonesia. Terbukti, tiga gol tercipta. Masing-masing lewat Witan Sulaiman, Erzawalian, dan ditutup gol Evan Dimas. Kemenangan telak 5-1 ini mengantar pasukan Merah Putih untuk sementara memuncaki klasmen grup B menggusur Malaysia. Meski mengoleksi poin sama, tim Merah Putih rupanya unggul selisih gol. Terbukti, tiga gol tercipta.